Pak Mirsa, terima kasih ada masih terus menyaksikan Breaking News. Saat ini sudah ada 9 anggota MKD, dari total 17 anggota MKD yang membacakan pandangannya tentang bagaimana vonis yang harus diberikan kepada Setia Novanto terkait kasus Papa Minta Saham. Dan dari 9 anggota yang telah menyatakan pendapatnya, 7 diantaranya memberikan sanksi sedang, sementara 2 lainnya yaitu 2 dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian 1 lagi berasal dari Partai Persatuan Pembangunan memberikan sanksi berat. Berdasarkan peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik 4 pasal 19 ayat 3 huruf B, ini dinyatakan bahwa pelanggaran sedang ini adalah pelanggaran etik dengan kriteria 2, yang pertama yaitu melakukan pelanggaran hukum, dan kedua mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD. Sementara untuk bentuk hukuman dari sanksi sedang, di mana 7 orang sudah memberikan sanksi sedang, menurut pasal 63 peraturan DPR nomor 1 tahun 2015, menyatakan bahwa sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR, atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR, dan diumumkan kepada publik. Ini artinya dengan sanksi sedang yang sudah diberikan, 7 dan 2 diberikan oleh anggota MKD, dan total ada 9 orang, ini bisa dinyatakan bahwa Setia Novanto bisa dipastikan akan kehilangan jabatannya sebagai ketua DPR. Dan pemirsa kita akan kembali lagi ke gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, untuk menyimak pandangan selanjutnya dari anggota Gerindra. Alat bukti yang asli tidak bisa kami validasi. Walaupun demikian, melihat fakta persidangan tentang kronologis pertemuan dan lain-lain, maka kami berpendapat telah terjadi dugaan pelanggaran etik. Setelah melihat juga perkembangan persidangan dan rapat pertimbangan anggota MKD pada hari ini, yang berpendapat bahwa Saudara Setia Novanto telah melanggar berbagai ketentuan dalam kode etik DPR RI secara akumulatif. Oleh sebab itu, kami juga menantang Saudara-saudara yang ada pada sidang MKD pada hari ini, untuk kemudian menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam kategori berat, bersifat berat, sesuai dengan Pasal 20, ayat 4 huruf B peraturan nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik yang berbunyi, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 239 ayat 2 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD yang berbunyi, melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR. Sehingga kami berpendapat bahwa pelanggaran etik sedang itu tidak masuk. Kami berpendapat bahwa ini ada dugaan pelanggaran etik berat. Demikian pendapat kami tentang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Jakarta, 16 Desember 2015, Insinyur Submi Dasko Ahmad Fraksi Partai Gerindra, anggota Majelis MKD.